Polri hari ini adalah produk gerakan deformasi 1998. Diamputasi kewenangan ini. Jangan lagi Polri masuk terlalu jauh dalam urusan-urusan yang seperti itu tadi. Jadi yang pertama yang harus diamputasi adalah multi kewenangannya. Yang kedua kelembagaannya. Kelembagaan Polri ini kan langsung dibawa presiden. Sementara TNI sendiri dibawa kemenhan. Karena dia dibawa presiden, ada kecenderungan Polri itu menjadi regulator, membuat peraturan, sekaligus melaksanakan aturan, sekaligus mengawasi pelaksanaan. Sehingga terjadi penyalahgunan kewenangan. Misalnya kasus Sambo ini, dia sebagai ketua Satgasus Merah Putih. Satgasus Merah Putih yang dibutuhkan oleh Tito Karnavian, itu kan dia ke Polri zaman itu bertindak sebagai regulator. Harusnya kan Satgasus ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Atau minimal Satgasus ini di-endorse oleh presiden yang dipilih oleh rakyat. Ini Kapolri-nya sendiri yang membentuk Satgasus Merah Putih. Nah Satgasus ini yang kemudian punya kewenangan yang begitu luas. Istilahnya itu dia bisa melampaui struktur di bawahnya itu. Bisa apa? Bisa mengintervensi sampai ke jajaran terbawah. Sehingga terjadi penyalahgunahan kewenangan. Muncullah kasus Sambo itu. Nah itu karena kewenangan yang terlalu luas. Jadi saya kira ini memang harus dievaluasi. Jadi evaluasinya tadi jelas sekali kita harus mengamputasi kewenangan Polri yang terlalu luas. Undang-undang kepolisian harus direvisi. Yang kedua, kita harus menempatkan institusi Polri ini di bawah satu kelembagaan sipil seperti Kementerian Keamanan dan Ketertiban Dalam Negeri atau semacamnya kalau di Amerika Homeland Security. Jadi supaya dia tidak bisa leluasa seperti sekarang ini lagi. Ini saya kira itu menjadi cetatan saya. Jadi artinya sebenarnya bahwa kenapa akhirnya seperti ini wujud wajahnya Polri ini karena itu tadi Pak? Artinya ada keluruasaan tidak? Akhirnya dia bisa bebas melakukan apapun itu? Iya kalau kekuasaan itu terlalu mutlak seperti itu, orang bisa sewenang-wenang. Jadi semangat reformasi itu kan membatasi kewenangan setiap lembaga. Kewenangan DPR dibatasi, kewenangan seluruh institusi negara itu dibatasi. Termasuk kewenangan TNI sendiri kan diamputasi, dibatasi. Sehingga hanya menjalankan fungsi pertahanan semata. Nah tetapi justru yang terbalik itu Polri. Kewenangannya justru makin luas. Makin luas dimana-mana sekarang ini. Jadi dia karena dia kewenangannya begitu luas, dia menjadi kekuatan politik hari ini. Dia tidak lagi menjadi institusi untuk menetipkan, mengamankan, melindungi, mengayu, menegakkan hukum. Tapi dia sudah menjadi kekuatan politik. Karena kewenangan yang begitu luas. Jadi makanya kalau kita perhatikan kasus TNI Minahasa. Ini kan sebetulnya terjadi pertarungan antara kepentingan-kepentingan politik. Di dalam kekuasaan ini maupun di dalam tubuh Polri. Selain persoalan sumber-sumber ekonomi yang gelap maupun yang terang di Jawa Timur yang begitu besar. Tapi di sisi lain, kalau di sisi politik Jawa Timur itu adalah lubung suara paling besar. Siapa yang menjadi kapolda di Jawa Timur itu juga akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden di 2024. Jadi kalau kita perhatikan karena kewenangan Polri yang begitu luas itulah menempatkan Polri menjadi medan pertarungan antara kepentingan-kepentingan politik maupun antara kepentingan bisnis juga kepentingan para sindikat, mafia, dan kartel. Karena memanfaatkan kewenangan Polri yang begitu luas itu. Jadi, solusi saya, presiden Joko Widodo, agar punya ligasi yang kuat terkait pelembagaan Polri ini, presiden harus pimpin. Presiden Joko Widodo harus pimpin sendiri reformasi total Polri. yaitu mengajukan revisi Undang-Undang Polri ke DPR. Poin-poin diantaranya mengamputasi kewenangan yang terlalu besar Polri ini, sehingga menyebabkan Polri tidak fokus menjalankan fungsi utamanya yaitu kamitipnas dan penegakan hukum. Jadi, yang kedua, menempatkan institusi Polri ini di bawah satu kementerian. Di bawah satu kementerian. Jadi, kementerian ini harus dibentuk. Dibentuk apakah kementerian keamanan dan ketertiban masyarakat, atau kementerian keamanan dalam negeri, seperti di Amerika Homeland Security. Tapi, itu harus dibentuk. Nah, itu yang membawahi institusi Polri, seperti TNI. TNI itu kan yang membuat kebijakan, yang merumuskan kebijakan Departemen Pertahanan. Baru kemudian melaksanakan TNI. Bahwa Departemen Pertahanan yang mereka masukkan dari matra darat, udara laut, itu soal pertimbangan kan. Tapi, yang pasti TNI sendiri tidak punya kewenangan membuat kebijakan. Yang membuat kebijakan itu kementerian pertahanan. Nah, Polri pun harus demikian. Jangan sampai dia yang membuat kebijakan, membuat aturan, dia juga yang melaksanakan, dia juga yang mengawasi, Nah, hasilnya kayak Sambo. Hasilnya kayak Kanjuraha, tragedi Kanjuruhan. Hasilnya kayak TNI Minahasa hari ini. Jadi, ini untuk baik, ini menurut saya, ini baik juga untuk Polri sendiri. Kalau kawan-kawan yang begitu luas seperti ini, akan merusak institusi Polri sendiri, karena dia akan jadi medan perubutan pengaruh antara kepentingan-kepentingan yang bertarung baik ekonomi maupun politik hari ini. Jadi, yang kembali kepada saran saya tadi, agar Presiden pimpin sendiri. Jadi, jangan sampai Presiden berkesimpulan seperti itu, kayak kasus Kanjuruhan, Presiden justru berkesimpulan bahwa ini persoalannya di stadion. Sehingga rekomendasinya, stadionnya sendiri yang diambrukin. Persoalannya bukan di situ, itu kan akhirnya persoalannya infrastruktur. Persoalannya itu kan sistem, struktur, dan kultur di institusi Polri itu sudah rusak total. Membenahinya itu, ya tadi itu. Ambil inisiatif, panggil Menkopor Hukum, panggil Kementerian Hukum dan HAM, buat revisi Undang-Undang Polri, ajukan ke DPR. Supaya ini menjadi catatan baik untuk Presiden Joko Widodo. Kita sebagai warga negara, mendesak saja bahwa kemudian Presiden tidak mendengar, ya artinya saya kira ini menjadi catatan tambahan kegagalan Presiden Joko Widodo dalam menjelangkan salah satu visi dan janji dia di saat kampanye, yaitu revolusi mental. Nah sekarang revolusi mental hasilnya Sambo. Revolusi mental hasilnya Tadi Minahasa. Nah kan ini harus dipertanggungjawabkan oleh Presiden. Berarti kan revolusi mentalnya gagal total. Nah karena revolusi mentalnya gagal total, harus dijawab dengan reformasi total, Polri. Itu.